Setiap pertemuan, pasti ada perpisahan, cepat, atau lambat, dan patah ini akan terjadi pada siapapun, termasuk aku. Iya, tentu saja ada remata, tentu saja ada sembilir duka. Tapi aku percaya, semua ini akan terlewati, dan kembali baik-baik saja. Aku juga manusia biasa, punya rasa rindu yang mengebu. Aku rindu menjadi diriku sendiri. Aku yang utuh, aku yang kukenali, aku yang kuinginkan. Memang, semua tak lagi sama, tapi percayalah, ini yang terbaik. Jangan ada benci, apalagi caci. Kita telah dewasa. Bukankah dewasa, berarti siap melupakan, juga merelakan. Kita masih bisa bertemu, dalam nyata, atau dalam doa. Kita masih bisa saling membahagiakan, dalam peluk, dalam tawa, semanis dulu. Ini bukan kepergian. Kita hanya sama-sama ingin meraih tujuan. Tolong, tolong, tolong jangan anggap ini perpisahan. Hanya raga kita yang terpisah. Tapi, hati ini masih saling bertautan. Tubuhku memang tak lagi bersama kalian. Tapi, izinkan aku menyelamatkan hati. Agar perbedaan ini, tak jadi bumerang untuk saling menyakiti. Aku pergi, karena aku ingin menjadi yang aku ingini. Dalam kenangan, kau seret, aku perlahan. Menuju masa yang harusnya aku lupakan. Hingga aku kelelahan. Hingga aku sadar, bahwa aku sedang dipermainkan. Inikah caramu menyakitiku? Inikah caramu mencabik-cabik perasaanku? Apakah dengan melihat tamisku, Itu berarti bahagia buatmu? Apakah dengan menorekan luka di hatiku, Berarti kemenangan bagimu? Siapa aku di matamu? Hingga begitu sulit kau lepaskan aku dari jeratanmu? Apakah boneka kecilmu ini dilarang untuk bahagia? Apakah wayang yang sering kau mainkan ini, Dilarang untuk mencari kebebasan? Mengapa kau sering memperlakukan aku seperti mainan? Kapan kau ajari aku kebebasan? Ajari aku caranya melupakan. Meniadakan segala kecemasan. Meniadakan segala kenangan. Nyatanya, Derah air mataku Hanya disebabkan olehmu. Ajari aku caranya melupakan. Sehingga aku lupa caranya menangis. Sehingga aku lupa caranya meneratap. Karena aku selalu kenal air mata. Aku hanya ingin tertawa. Sehingga hati aku Mati rasa akan luka. Tersenyumlah saat kau mengingatku. Karena saat itu aku sangat merindukanmu. Dan menangislah saat kau merindukanku. Karena saat itu aku tak berada di sampingmu. Tetapi, Pijamkanlah mata indahmu itu. Karena saat itu aku akan terasa ada di dekatmu. Karena aku telah berada di hatimu untuk selamanya. Tak ada yang tersisa lagi untukku. Selain kenangan-kenangan yang indah bersamamu. Mata indah yang dengannya aku biasa melihat keindahan cinta. Mata indah yang dahulu adalah milikku. Kini semuanya terasa jauh meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa keindahanmu. Hati, cinta, dan rinduku adalah milikmu. Cintamu takkan pernah mebebaskanku. Bagaimana mungkin aku terbang menjadi cinta yang lain? Saat sayap-sayapku telah patah karenamu. Cintamu akan tetap tinggal bersamaku. Hingga akhir hayatku. Dan setelah kematian. Hingga tangan Tuhan akan menyatukan kita lagi. Betapapun hati telah terpikat pada sosok terang dalam kegelapan yang tengah menghidupkan sinar hidupku, namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah bisa menemukan cinta yang lain selain cintamu. Karena mereka tak tertandingi oleh sosok dirimu dalam jiwaku. Kau tak akan pernah terganti bagai pecahan logam mengakalkan kesunyian, kesendirian, dan kesedihanku. Kini aku telah kehilanganmu. Hilang semua janji, semua mimpi, mimpi indah. Hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku hanya bisa menangisi semua ini. Hancur hati ini melihat kau telah pergi. Langit menjadi gelap berkelabung, menyelimuti hatiku, mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini, perpisahan yang terjadi diantara kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita. Bisa bersama kembali. Terima kasih telah menonton!